Duri Bungaju Jelit 3 Bungaju Siapa bilang seorang pahlawan tidak boleh mengucurkan air mata Karena seorang pahlawan tidak pernah meneteskan air mata di depan orang Li Yuan Wai dan polisi setan dua orang saat melihat jenazah Yuan Ersa walau tidak ada air mata Tapi malah membuat orang merasa lebih sedih daripada berair mata Li Yuan Wai juga tidak dapat menahan dirinya, hampir seperti orang idiot bergumam sendiri Ersao, aku tidak tahu kau berbuat demikian adalah benar atau salah, tapi aku tahu kau tidak akan rela pergi begitu saja Kenapa? Kenapa tidak memberi kami satu kesempatan? Apa kau tidak percaya pada kami? Sialan, kau sungguh bodoh Walau kau ingin mati juga harus tunjukkan satu jalan jelas pada kami, supaya kami dapat menangkap orang yang diam-diam mencelakaimu Siaode sudah pergi menguntip kakak iparmu, sekarang kuncinya ada di atas dirinya Kami pasti akan menyelidik sampai berhasil demi membersihkan dosa yang ditimpahkan padamu Arwah pahlawanmu tidak jauh, bantu aku doakan aku, air mata orang tua kian bercucuran terus Bagaimana juga umur polisi setan lebih tua banyak daripada Li Yuan Wai, dia lebih dapat menahan diri, meski wajahnya juga sedih Sedangkan perasaan orang muda lebih lepas, makanya Li Yuan Wai dengan marah berkata sendiri Biasanya orang yang lebih tua lebih bisa menahan diri, perasaannya tidak gampang ditampilkan di luar, tapi siapapun tahu kesedihan polisi setan tidak lebih kurang dibanding dukannya Li Yuan Wai Ini juga perbedaan antara umur 19 tahun dengan 40 tahun Di Chengu ada sebuah warung teh Polisi setan dan Li Yuan Wai sudah menunggu di sini selama 3 hari penuh Sudah 3 hari, tangan cepat Siaode menguntip janda Yuan Nashao sekali pergi dia tidak pernah kembali lagi Perasaan dua orang itu persis seperti Siaode seperti layang-layang putus tali, dengan susah payah menerbangkannya ke udara, tapi sekali terbang tidak kembali lagi Aku mau mencari dia, Li Yuan Wai bangkit berdiri, cari kemana? Ke Junsan Walau Janda Yuan Nashao pernah berkata akan kembali ke Junsan, Siaode tidak idiot, jika menemukannya akan pergi jauh dia pasti akan memberitahu kita Aku takut Siaode terkena jebakan wanita itu, dia tidak tahu Siaode adalah satu komplotan dengan kita, betulkah? Kau orang tua jangan lupa dulu aku juga di tempat gelap, tapi pria yang bertopi itu, dan juga di abukankah semuanya tahu mungkin bersahabat Dia sudah tahu kau dengan Erzhao Tidak mungkin, aku dengan Erzhao jarang bertemu, dia seharusnya tidak tahu Jika tahu pun hanya aku dan Siaode berdua, dia belum pernah bertemu dengan kita, juga tidak kenal kami berdua Mana bisa hanya sekali pandang langsung mengenal aku Sudahlah, hartawan Li, sekali tampil merek emas wajah tawa memikatmu Kecuali seorang buta, pasti semua orang tahu yang ada di depan mata adalah asli dirimu Jika benar demikian, orang yang tidak tampak itu sangat mungkin tahu Siaode bersama kita, justru tidak tahu penguntitan Siaode Mungkinkah telah terjadi sesuatu tentang ini kau tenang saja Siaode terkenal sebagai belut yang sangat licin, dia menguntit orang jika bisa diketahui orang Itu baru kejadian di luar dugaan Jika tidak terjadi hal di luar dugaan, kenapa sampai sekarang sedikit berita juga tidak ada polisi setan juga mulai khawatir Orang mati telah kembali hidup Ini adalah hal yang sulit dipercaya orang Kecuali sebenarnya orang ini belum mati Jika tidak setiap orang setelah mati bisa hidup kembali Tidak tahu kacaunya akan bagaimana dunia Yuan Di, Yuan Das Hao telah kembali ke perumahan Hui Yuan Tidak perlu dikatakan lagi, perumahan yang punya nama begitu besar Setiap orang juga sulit mempercayainya Beritanya sudah tersebar, orang-orang dunia persilatan lebih-lebih sulit mempercayainya Apalagi orang-orang yang pernah datang menyatakan bela sungkawanya Tidak bisa tertawa, menangis pun susah Orang yang paling gembira tentu saja orang tua Kian Karena perumahan Hui Yuan mempunyai majikan lagi Menurut penuturan Yuan Das Hao, tahun lalu saat dia pergi mengunjungi teman Dia mengalami penghadangan dan penyerangan oleh seorang yang pakai cadar Ilmu silatnya sangat tinggi Di dunia persilatan mungkin sulit mencari seorang yang bisa menandinginya Ketika itu dirinya ditawan dan dikurung dalam satu perumahan yang tidak diketahui namanya selama satu tahun Pakaian yang dibawa seluruhnya dirampas oleh orang yang bercadar itu Jadi terjadilah peristiwa mayat tidak berkepala yang diantar ke rumahnya sendiri Yang lucu adalah setelah dirinya dianggap mati satu tahun Orang yang bercadar itu melepaskan dirinya Sedikit pun tidak terluka dan dia akhirnya kembali ke rumah Kejadian ini bagi polisi setan dan Li Yuan Wei terasa sangat diluar dugaan Juga terkejut terbengong-bengong tidak dapat berkata Yuan Das Hao menghindar tidak mau menerima tamu Setiap tamu yang berkunjung semuanya kembali dengan kecewa Beruntung polisi setan dan Li Yuan Wei mendapat berita lebih banyak dari orang tua Kian dibanding orang lain Chuan muda besar jadi gila Polisi setan dan Li Yuan Wei tertegun Chuan muda besar setelah kembali mengetahui kejadian Chuan muda kedua Dia jadi emosi terus Mendengar lagi anak tunggalnya juga telah mati Dia akhirnya jadi gila Orang yang sehat sekarang syarafnya jadi terganggu Semuanya tidak tahu Sungguh tidak tahu keluarga Yuan telah berbuat dosa apa Di dalam perumahan kembali dirundung kesedihan Hai, tidak tahu dari mana asalnya ada kabar Nyonya besar Tidak polisi setan bertanya Saat Nyonya besar pergi Chuan Kian juga ada di tempat Sampai sekarang sedikit kabar pun tidak ada yang sampai ke rumah Aku pikir jika dia sudah tahu Chuan muda besar tidak mati Seharusnya dia cepat kembali Sungguh tidak mengerti semula kenapa bisa menganggap mayat itu adalah Chuan muda besar Bukankah ini lelucon yang sangat besar Orang Tua Kian Apakah kau tahu bahwa Nyonya besarmu bisa bersilat? Dan lagi akhir-akhir ini apakah kelakuannya ada yang tidak biasa? Li Yuan Wei bertanya lagi Nyonya besar bisa bersilat dari dulu Aku tidak pernah mendengarnya Aku juga tidak tahu kenapa dia bisa bersilat Dulu urusan di rumah dia jarang mengurusnya Tapi dapat dikatakan dia adalah wanita yang baik Kehidupan sehari-hari Chuan muda besar dan Chuan muda kedua Dia yang mengurusnya Ketika dia melihat mayat Chuan muda besar pulang Orangnya juga jadi berubah Perubahannya hampir seperti berganti orang Seharian dia tidak berkata sepatah katapun Lalu dia membawa majikan kecil pindah ke jalan kecil utara Kami sebagai pelayan berpikir mungkin dia takut melihat barang-barang peninggalan suaminya Jadi terpikir lagi mengenai hal lain Aku tidak melihat ada yang tidak biasa Menurut pandanganmu Apa mungkin Chuan muda kedua memperkosa kakak ipar polisi setan bertanya lagi Dua orang Chuan muda itu semuanya aku margakian yang melihat mereka tumbuh besar Chuan muda kedua tidak mungkin melakukan perbuatan begitu Memang tidak salah nyonya besar adalah seorang wanita yang sangat cantik Tapi sikap Chuan muda kedua terhadap kakak ipar seperti ibu menghormati dia Perbuatannya selamanya terbuka Jika mengatakan Chuan muda kedua dengan amcaman pisau memperkosa nyonya besar Dibunuh pun aku tidak akan percaya Tangan cepat siaodei hampir gila Dia sudah empat hari penuh tersesat di dalam pegunungan ini Luas pegunungan ini tidak besar Tapi sangat tinggi Berada empat puluh li di luar kota kabupaten pinjang Di seluruh pegunungan bertebaran batu-batu aneh Di mana-mana terdapat jurang dalam dan tebing tinggi Penduduk setempat Gunung kabut hitam Menyebutnya Hei, Wong, San Hanya karena di sini sepanjang tahun diselimuti kabut yang hitam Orang yang tinggal di sekitar semuanya tahu gunung ini Tidak mudah masuk ke gunung Karena sangat mudah tersesat Kecuali orang yang hafal betul jalan-jalannya Baru yakin bisa keluar dari gunung ini Siaodei sama sekali tidak terpikirkan oleh dirinya Bagaimana dia bisa ditipu masuk ke gunung ini Menguntit ialah mengikuti jejak orang Saat Siaodei memastikan nyonya besar telah masuk ke gunung ini Tentu saja dengan tidak ragu-ragu dia mengikutinya masuk Dia juga takut kehilangan jejak setelah pulang Nanti tidak bisa bertanggung jawab Setelah hari mulai gelap Baru dia sadar orang yang jalan di depan sudah tidak tahu ke mana arahnya Ingin kembali sudah tidak tahu dari jalan mana tadi dia masuk Sehingga dia seperti sibuta mendorong gilingan di dalam kabut hitam ini berputar 4 hari Untung di gunung ini masih ada buah-buahan untuk mengisi perut dan menghilangkan dahaga Dia sungguh tidak bisa membayangkan berapa lama lagi dirinya akan terkurung di gunung setan Yang seperti kotak umpet ini dia juga tahu dirinya pasti bisa keluar dari sini Hanya soal waktunya saja cepat atau lambat Dia justru tidak bisa menahan kesabaran untuk perlahan-lahan mencari jalan keluar Karena dia tahu di luar sana masih banyak pekerjaan menunggunya Dan juga hartawan li dan polisi setan sekarang pasti sudah gemas ingin menelan dirinya Di satu malam lagi Memandang bulan yang purnama Ksiaode sudah kelelahan, haos, dan lapar Sungguh tidak terpikirkan kenapa dirinya begitu sial 10 hari lebih menunggang kuda Walau tidak memakai sepasang pakinya Tulang di seluruh tubuhnya juga rasanya seperti akan berantakan Sampai di tempat yang dituju Tadinya dia ingin mendapatkan tugas yang ringan Membiarkan hartawan li di bawah trik matahari berjualan tau bau Sedang dirinya bersembunyi dengan enteng menguntip dan mengawasi keadaan Hanya dua hari dia bisa dengan santai minum arak tua Siapa tahu sekarang dia malah dipermainkan oleh janda yuan nasao seperti doger monyet Memancingnya masuk ke gunung setan yang burung pun tidak bisa berak di sini Sekali putar sampai berjalan 4 hari penuh Sepasang kaki terus mencari jalan keluar Terasa seperti mau patah karena berlari Dipikir-pikir jika tadinya tahu dirinya bakal begini Lebih baik dia jualan tau bau Bukankah tugas mengawasi dan menguntip ini akan jatuh pada hartawan li Dengan begitu sekarang yang menikmati idahnya bulan dan pijat kaki Bukan jadi dia yang mengalami Sekali salah perhitungan Jadi kalah kekesalannya ksiao day jangan dikatakan lagi Seluruhnya memandang bulan yang sangat bulat Dengan sendirinya terbayang wajah hartawan li yang bulat itu Terbayang wajah hartawan li selanjutnya jadi terbayang muka tertawanya Sepertinya bulan juga mencertawakan dirinya Sedang tertawa Sedang Sepertinya bulan sedang memberitahu dirinya Orang idiot sampai namanya juga day Idiot Kenyataan ini selamanya tidak bisa tidak harus diakui oleh dirinya sendiri Bulan seperti kue yang besar Sungguh ingin sekali dia menggigitnya Jika orang sudah kelaparan Halusinasinya pun sangat tidak masuk akal Itu pikiran tangan cepat ksiao day saat ini Bayangan gunung yang hitam, batu aneh dan cadas yang hitam kelam Dengan kedua mata lapar sepertinya semua jadi hitam Dia Memandangnya Tidak Bukan hitam kelam Karena ksiao daya menemukan setitik terang api Tepat di antara celah bebatuan aneh itu Kakinya bergerak lagi Secepat ilat Ada titik terang pasti ada orang Tidak salah Di tempat di mana ada orang pasti ada makanan Tidak salah Masalahnya bukan babi hutan di atas panggangan api Kambing liar Tapi sepasang kaki Sepasang kaki manusia ksiao daya muntah Yang dimuntahkan semuanya air asam Dua orang itu persis seperti ditumpahkan dari satu cetakan Sama jelek rupanya Sama-sama menakutkan orang Dua wajah yang sama-sama putih-pucat Alisnya jatuh ke bawah neti menonjol Gigi putih di dalam mulut yang besar seperti gergaji Kau sudah datang Tapi terlambat Yang enak sudah habis dimakan Tinggal ini semua Orang yang di kiri berkata sambil memandang dingin pada ksiao daya Kata-kata yang dikeluarkan aneh Nadanya datar Didengar oleh telinga Membuat bulu kuduknya berdiri Ksiao daya tidak menjawab Dalam keadaan begini kau ingin dia mengatakan apa? Dia sungguh curiga terhadap dua orang ini Apakah orang hidup di tempat seperti ini Keadaan yang seperti ini Menampilkan situasi yang sangat tidak serasi Kenapa kau tidak bicara? Apakah kau tahu aku dengan dia sudah mencarimu di gunung ini selama dua hari? Kata seorang lagi dengan menyeramkan Kanibal gigi gergaji bersaudara ksiao daya ingat sekarang Juga tidak terasa bertanya Metu yang tajam Saudara kecil Walau aku dengan temanku tidak tahu siapa kau Melihat kau sekali pandang bisa menyebutkan nama kami MMM Tidak salah Hihi Tidak salah Pasti tidak salah Sambil bicara Sambil sepasang meta yang seperti macu ikan mati Dia memperhatikan dari atas sampai bawah ksiao daya Kekek tertawa aneh berturut-turut Mengatakan tidak salah Tidak tahu apakah maksudnya benar-benar Metu ksiao daya tajam Atau ada maksud lain Karena apa? Kalian sepertinya sengaja menunggu aku di sini Hanya untuk membawa kau keluar dari sini Tentu saja membawa kau keluar dari sini Sesudah ada di dalam perut kami Gle Katerdengar satu suara menelan liut Melihat gerakan lawan menelan Ksiao daya merasa dirinya seperti benar-benar sudah masuk ke perutnya orang itu Bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini? Siapa orang yang memberitahu kalian? Walau kalian ingin memakan aku Paling sedikit juga harus mengatakan alasannya bukan? Dibunuh sebelum dijelaskan dulu itu kan kurang baik Tentu, tentu, pasti akan memberitahumu dulu Jika tidak setelah kau dimakan dan masuk ke dalam perut Di dalam sana mati pun kau tidak bisa menutup metu dan di dalam sana tentu melakukan perbuatan akal Membuat kami jadi sakit perut Tentu tidak menguntungkan adik Cepat katakan, makin aku melihat tuan muda ini makin merasa hatiku tambah gemas sulit menahannya Kak, baik Sekarang aku segera mengatakannya Kau jangan gelisah Gigi gergaji bersaudara ini Sepuluh tahun yang lalu adalah penjahat yang sudah ternama di daerah utara Hawaii Mereka sangat suka makan daging manusia Perbuatannya sangat keji di luar aturan persilatan Di saat orang Orang golongan lurus dunia persilatan akan menumpasnya Mereka berdua menghilang dan bersembunyi Tidak tahu pergi kemana Tidak terduga tangan cepat Syaodai bisa bertemu dengan mereka di Gunung Kabut Hitam Saudara kecil, lebih baik kami panggil dirimu cuan muda saja Cuan muda, kami bersaudara Juga melaksanakan tugas yang diperintahkan orang Yang memerintah tentu saja pemimpin kami Jika bukan, mana bisa menunggu di sini selama dua hari? Apa ceritanya sudah cukup siapa pemimpin kalian? Hihihi, soal ini kau tidak perlu tahu Sebenarnya kami sendiri juga tidak tahu Jadi bagaimana bisa memberitahu padamu Pokoknya, pokoknya setelahkah sampai di Raja Akhirat sana Katakan saja pemimpin kami yang memerintahkan cukup Sudah habis bicaranya Cuan muda kecil kau ingin kelapa matinya? Digoreng? Dipanggang? Atau dimasak? Beritahu kami saja Kami pasti akan menurut apa yang kau inginkan Tumbuh sampai sebesar ini Ksiaode sama sekali tidak pernah berpikir Ada satu hari dia bisa dipermainkan Orang seperti ini Ada orang yang mau memakan dirinya Aku rasa aku mohon pada kalian juga tidak ada gunanya Benar bukan? Baiklah Bagaimanapun juga aku sudah lapar sekali Sampai kepalaku jadi pusing Orang makan orang Mari kita lihat siapa yang memakan siapa Perkataannya belum habis Tampak sebuah tenaga telapak tangan Secepat motor meluncur sampai di depan Tenggorokan orang tertua gigi gergaji bersaudara Begitu cepatnya sehingga tenaga itu ingin mendarat di tenggorokan lawannya Dengan berteriak aneh satu kali Reflek orang tertua sangat cepat Dia mundur ke belakang jauh sekali baru berhasil menghindarkan serangan telapak itu Tampak dia marah dan berteriak-teriak Adik, adik, suan muda ini sangat keras Hati-hati di saat orang yang dipanggil adik tertegun Tangan cepat siya odai tidak terus mengejar orang pertama Malah membalikan tubuh Tenaga telapak yang seperti jaring menyerang lagi pada si adik Dengan sekuat tenaga menangkis serangan musuh Si adik gigi gergaji sudah mengeluarkan sebuah tongkat yang terbuat dari tulang manusia Membuat lingkaran sinar menangkis serangan siya odai Si abang yang baru saja didesak mundur Segera seperti angin kencang menggulung kembali Sepasang tangannya menggenggam dua tongkat gigi serigala Paku panjang di atas tongkat disorot sinar bulan mengeluarkan sinar biru hijau Tidak perlu dikatakan lagi Asal menyentuh sedikit Mungkin sudah akan merengut nyawa Sudut mulut tangan cepat siya odai mengulung senyum Tangannya berdiri seperti pisau Lurus dipotongkan ke depan Kaki kirinya menendang ke belakang Jurusnya sedikit aneh Ada sedikit mirip ayam mas berdiri di satu kaki Si adik gigi gergaji baru saja melihat siya odai menyatukan tangannya seperti pisau Otaknya belum berpikir Tongkat tengkorak yang terbuat dari besi di tangannya Malah sudah patah menjadi dua Baru saja terdengar suara patah Satu bayangan telapak sudah sampai di depannya Tidak sampai satu C Dia buru-buru mundur ke belakang Hampir saja dadanya dibelah juga Tapi si abang tidak begitu beruntung Siya odai bersamaan menendangkan kaki kiri ke belakang Sulit dipercaya Tangan lain siya odai telah menyelang menyabet kepalanya Walau tongkat gigi serigala sekuatnya diangkat ke atas menangkis tangan itu Tapi tidak bisa menghindar tendangan kaki lawannya Tubuhnya sempoyongan memuntahkan darah segar Si abang gigi gergaji jatuh terduduk di bawah sejauh satu zeng lebih Semua kejadiannya sangat cepat Berakhirnya juga cepat Hanya dalam waktu beberapa kedipan mata Kau, kau, kau siapa kata si abang gigi gergaji sambil batuk Mengusap-usap belakang kepalanya Tangan cepat siya odai perlahan berkata Ternyata kalian bisa juga mengucurkan darah Aku kira aku telah bertemu setan HMMM bisa mengucurkan darah Perkaranya jadi gampang Bisa mengucurkan darah Artinya kalian adalah manusia hidup Jika manusia hidup jadi tidak begitu menekutkan Manusia hidup bisa berubah jadi manusia mati Manusia mati tidak bisa berubah jadi manusia hidup Betul kan? Aku siapa? Sekarang kalian baru terpikir untuk menanyakan siapa aku? Aku tuan muda Bukankah kalian demikian memanggilku melihat ekspresi siya odai yang sudah unggul masih mempermainkan Si abang gigi gergaji muntah darah lagi Nafas terengah-engah sampai tidak bisa bicara Tiba-tiba si adik dengan wajah aneh mundur Dengan ketakutan berkata Ksiya odai Kau adalah tangan cepat ksiya odai Jangan takut Jangan takut Tidak ada yang perlu ditakutkan Yang makan daging manusia adalah kalian Aku tidak bisa makan daging manusia Mari-mari Jika kau sudah tahu siapa aku Jadi harus tahu kebiasaanku Sekali telapak pisau keluar Tidak ada nyawa yang akan kembali Sekarang aku yang harus tanya Kalian ingin bagaimana kata matinya Apa ingin aku yang mewakili Atau kalian sendiri yang melakukannya tangan cepat Siya odai sekali telapak pisau keluar Tidak ada nyawa Tidak akan kembali Si abang gigi gergaji sambil batuk Sambil membaca dengan suara pelan Tiba-tiba Sesudah terpikir lagi Wajah yang tadinya sudah putih-pucat Sekarang sampai sedikit warna darah pun tidak ada Gigi gergaji sangat sadis Tapi hanya kepada orang yang lebih lemah Setelah bertemu orang yang lebih kuat dari dirinya Malah tidak bisa bertindak sadis Setiap orang di dunia persilatan Semuanya tahu tangan cepat Siya odai tidak punya musuh Hanya ada teman Artinya tidak punya musuh Karena orang yang jadi musuh Siya odai semuanya sudah mati Kedua bersaudara ini sudah biasa membunuh orang Ketika sampai waktunya ada orang ingin mengambil nyawanya Perasaannya sangatlah berbeda sekali Yang lucu adalah Gigi gergaji bersaudara ini Tadinya tidak tahu bahwa Aku jauh telah ada di depan matanya Di sebelah kiri memanggil tuan muda Di sebelah kanan tuan muda Terus mempermainkan Aku pikir mungkin kalian sekarang Sudah bisa ingat siapa pemimpin kalian? HMM Apa bisa beritahu aku Siya odai melirik sepasang saudara kembar ini Tangan cepat siya odai Apakah jika kami telah memberitahu Kami dapat meninggalkan tempat ini Dengan selamat kata di mati siya di Terkilas sorot mati sedikit harapan Permintaan kalian sedikit keterlaluan Dengan perbuatan kalian dulu Dan kebiasaan buruk suka makan daging manusia Membunuh kalian tidaklah berlebihan Kalian katakan saja Nanti aku akan mempertimbangkan keadaan Tiba-tiba satu titik bintang dingin Dengan membelah udara langsung menyerang belakang kepala Tangan cepat siya odai Dengan menundukan kepala sambil membalikan tubuh Siya odai seperti anak panah lepas dari busurnya Terbang menuju ke arah tempat yang mengeluarkan senjata gelap Di saat hampir mendekat dengan batu besar itu Satu bayangan orang loncat terbang ke atas udara Bersamaan itu paling kurang sepuluh senjata gelap Datang menyerang ke arah siya odai Tubuh siya odai yang terbang maju ke depan Tetap maju tidak mengurangi kecepatannya Sepasang tangan terus dibolang balingkan menghalau Bergumpal-gumpal tenaga angin telah mementalkan Bermacam-macam senjata gelap itu entah kemana Siya odai selamanya merasa sangat percaya diri terhadap kemampuannya mengejar lawan Tapi kali ini dia sudah tidak yakin Karena dia melihat orang di depannya Tubuhnya ringan seperti burung walet Dan juga gayanya sangat indah Kecepatannya lebih-lebih sangat cepat Dalam waktu sekejap maju sudah meninggalkan dirinya jauh sekali Pengejarannya gagal Dihitung dengan kali ini sudah ketiga kalinya Siya odai marah sampai ingin mati saja di tempat bebatuan ini dengan membenturkan kepala Dia tidak berani membayangkan nanti setelah bertemu dengan Liyuan Wai Bagaimana menjelaskan hal ini Jangan kata orang lain tidak akan percaya Sampai dirinya sendiri juga tidak percaya Ini adalah kenyataan Tangan cepat Siya odai Arti yang dikandung empat huruf ini Bukan hanya tangannya Siya odai cepat Kaki Siya odai juga cepat dan sudah sangat ternama Hanya karena kaki cepat Siya odai tidak lebih enak didengar dibanding tangan cepat Siya odai Makanya semua orang baru memanggil dirinya tangan cepat Siya odai Apalagi kaki cepat Siya odai didengar oleh orang yang tidak tahu alasannya Akan mengira kaki cepat adalah melarikan dirinya sangat cepat Hal yang mudah ditebak Begitu Siya odai kembali ke tempat semula Sepasang gigi gergaji bersaudara sudah menghilang Saat matahari baru saja terbit Siya odai sudah meloncat turun dari batu besar itu Dia terus bolak-balik di tempat ketika mendapat serangan senjata gelap Dengan teliti dia mencari-cari di tanah Dia mencoba menemukan senjata rahasia itu Karena dia selamanya tidak mau berada di tempat terbuka hingga mendapat serangan lawan Sedang lawannya berada di tempat gelap Bisa lebih mengerti sedikit terhadap musuh Akan menambah kesempatan bagi dirinya hidup terus Ini adalah kata-kata pedoman hidup tangan cepat Siya odai Orang juga banyak yang tahu kata-kata ini Sampai-sampai ada orang sengaja mentato kata-kata ini di tubuh atau di anggota tubuh mereka Senjata rahasia itu jumlahnya 11 buah Kemarin malam saat bentrok dengan tangan Siya odai Dia sudah menghitungnya dengan jelas Sekarang 11 senjata gelap sudah tampak di bawah sorot sinar matahari yang baru terbit Senjata itu berjajar di atas batu yang datar Empat buah jeli besi Semacam buah yang berduri Tiga buah suwabaja Bentuk yang kedua ujungnya tajam Dua buah bintang Sebilah belati Masih ada satu lagi bungaju Senjata rahasia bungaju ini sepertinya terbuat dari lempengan baja Sangat tipis Di sekelilingnya sangat tajam sekali Berwarna putih perat Melihat bungaju ini Siya odai jadi tertegun Selama beberapa tahun berkelana di dunia persilatan Dia sudah bertemu dengan orang Tidak dapat dihitung Tapi tidak pernah mendengar ada orang yang memakai senjata rahasia berbentuk bungaju Beberapa senjata yang lain sudah umum Tidak susah untuk dapat menduganya Untuk menebak siapa orang berbaju hitam yang kemarin itu adalah hal yang membuatnya sakit kepala Tapi siya odai kemudian tertawa Karena dia paling sedikit sudah tahu Di dunia persilatan orang yang dapat sekaligus melepas sekian banyak senjata gelap Tidaklah banyak orang itu adalah seorang wanita Tapi pasti bukan janda Yuwan Das Hao Karena perawakan dia sedikit lebih matang daripada janda Yuwan Das Hao Walau di malam hari Gerakannya juga sangat cepat Tapi bagi seorang lelaki seperti dia Seorang wanita adalah sangat sensitif Walau kau pakai gentong kayu menutupi seluruh badannya Dengan mengandalkan perasaan saja Dia sudah dapat menerka di dalamnya adalah wanita atau laki-laki Li Yuan Wai pernah mengolok-oloknya berkata Di dalam gentong kayu walau diisi dengan seekor anjing kecil Siya odai juga dapat menebak anjing itu jantan atau betina Seseorang pintar atau tidak pintar tidak dapat ditentukan oleh namanya Tangan cepat Siya odai malah bernyanyi berdendang Lagunya adalah lagu yang enak Hanya sajaknya dia yang mengarang sendiri Seorang wanita sangat seksi Larinya juga sangat cepat Serangan senjata rahasianya sangat hebat Lebih-lebih dapat melepas bunga ju Begitulah Siya odai Kepandainya tidak sedikit Di dalam keadaan susah bisa membuat hiburan yang orang lain tidak bisa melakukannya Makanya Siya odai adalah Siya odai Dia sudah jalan lagi Berjalan mengikuti arah wanita yang kemarin malam itu menghilang Karena dia sudah mengerti Arah pergi wanita itu adalah arah keluar masuk Seseorang saat melarikan diri pasti lari mengarah keluar pintu Bila dia hafal akan tempat ini Hartawan Li dan polisi setan sudah kembali lagi ke perumahan Huiwan Mereka ingin melihat Yohan Das Hao yang sudah gila Lebih-lebih ingin menemukan sesuatu pada dirinya Walau Res Hao mati bunuh diri Tapi asal kejadiannya karena hilangnya Yohan Das Hao Dan menyebarnya berita yang salah bahwa Yohan Das Hao telah mati Tentu saja ini adalah dua hal Juga sama sekali tidak ada hubungannya Tapi mereka berdua tetap saja merasakan ada sesuatu yang tidak benar Semacam perasaan yang timbul begitu saja Orang yang berjalan di malam hari Sudah tahu di belakang tidak ada apa-apa Tapi malah selalu saja tidak tahan untuk menengok ke belakang Beberapa kali Hartawan Li dan polisi setan persis berada dalam keadaan demikian Mereka benar-benar berharap sesekali menengok ke belakang Dapat melihat sesuatu Walau setan juga boleh Orang tua kian membawa mereka berdua Baru saja masuk ke pekarangan belakang Langsung melihat Yohan Das Hao dengan rambut acak-acakan Lari keluar dari kamarnya sendiri Melewati tembok benteng Terus lari menuju ke belakang gunung Sambil tertawa dan berteriak Mulutnya komat kami tidak tahu berkata apa Hartawan Li mau bergerak Tapi ditahan oleh polisi setan Tidak apa-apa Cuan muda besar setelah gila sering jadi begini Sebentar lari ke timur Sebentar lari ke barat Setelah beberapa saat dia baru pulang kembali Kata orang tua kian sambil mengeluh Meski orangnya telah hilang ingatan Tapi ilmu silatnya tetap masih ada Polisi Tai Kau lihat gerakan Yohan Das Hao tadi sungguh sangat cepat Keluarga Yohan Dua bersaudara sungguh orang hebat yang jarang ada di dunia persilatan Hai Satu meninggal Yang satu jadi gila Wajah Hartawan Li tadinya masih ada senyum Sekali menyebut Tershao Walau ingin berpura-pura Juga tidak bisa menampilkan senyumnya yang khas Dengan mengong berkata pada polisi setan Polisi setan tidak menjawab Dia hanya terus memandang ke arah perginya Yohan Das Hao sambil memikirkan sesuatu Beberapa hari mereka sudah hidup bersama Hartawan Li sedikit banyak sudah mengerti kepada polisi yang setan pun bisa ditangkapnya Li Wan Wai mengangkat bahu tidak merasa tersinggung Ini adalah kamar baka yang luas Tapi berantakan Orang tua Tian menemani Hartawan Li dan polisi setan dengan santai melihat-lihat dekorasi di sekelilingnya Polisi setan melihat di atas meja ada sebuah gambar bunga Ju yang belum selesai digambar Tapi jelas tintanya sudah kering lama Pada orang tua Tian berkata Apakah Yuan Das Hao sangat suka bunga Ju Li Wan Wai sekarang baru menemukan pada dinding kamar baka ini Tergantung gambar bunga Ju hingga tujuh buah Yang kuncup, yang sedikit mengembang, yang mengembang, yang putih, yang kuning, yang disembur tinta, yang digambar dengan teliti Sesaat seperti berada di kebun bunga Ju Betul cuan muda besar sangat suka bunga Ju Juga suka menggambar bunga Ju Apa anehnya seseorang suka bunga Ju? Ini sama seperti ada orang suka makan daging panggang Ada orang suka makan ikan Seorang yang sedang menyelidik perkara terhadap apapun dia pasti merasa curiga Li Wan Wai merasa sedikit geli Maka tertawalah dia Dengan memiringkan kepala Polisi setan melotot pada hartawan Li Dengan dingin berkata Apa ada yang lucu? Hartawan besar hartawan Li terkejut Sedikit gagap berkata Tertawa, tertawa tidak Tidak melanggar hukum bukan? Aku hanya membayangkan nadamu bicara Sepertinya orang suka bunga Ju juga tidak boleh Aku ingin tertawa jadi tertawalah Aku menemukan sesuatu yang mencurigakan jadi terus menyelidiknya Seseorang, hal, tempat, benda yang khusus Ini juga cerita pengalaman puluhan tahun aku menyelidiki perkara Kau hartawan miskin masih muda tidak tahu apa-apa Kau harus ingat perhatikan segala sesuatu yang ada di sekeliling Di kemudian hari baru tidak akan rugi terkena tipu orang Tidak mendengar Tidak mendengar kata orang tua Rugi di depan metu betul kan? Kepala polisi besar Kau ampunilah aku Tadi aku hanya tertawa sekali Andatuan besar jadi di depan tiga raja Di belakang lima kaisar mengajar orang Itu bukankah menyiksa orang? Melanjutkan kata yang belum habis dikatakan Hartawan Li dengan wajah tersenyum-senyum Seperti petasan berantai berkata-kata Menunggu adalah hal yang sangat melelahkan orang Sesudah menunggu sehari Masih belum melihat Yuhan Das Hao kembali Hartawan Li dan polisi setan terpaksa dengan sedikit kesal Kembali ke kota Kabupaten Pinjang Juga di saat mereka meninggalkan perumahan Huiuan Yuhan Das Hao sudah kembali Kejadian dia di dunia ini suka begitu Dengan sengaja menunggu Sering menunggu tanpa hasil Sepertinya di setiap kota Di setiap sudutnya pasti ada pengemis Bukan setiap pengemis adalah anggota Gaibang Tapi di tempat yang ada pengemisnya Kau pasti dapat menghubungi orang Gaibang Di kota Kabupaten Ting yang pengemis Di dalam radius 300 Li Semuanya menerima pelat bambu perintah dari Li Yuan Wai Begitu menemukan orang yang berpakaian dan dandanannya seperti tangan cepat Sia Odai Harus segera melapor Hanya dengan perkataan saja Menggambarkan seseorang dengan persis Sungguh Sulit Makanya di kota Kabupaten Ting yang dalam radius 300 Li Setiap remaja yang berpakaian mewah asal berada di jalanan Sehari paling sedikit bisa terjadi lima kali lebih Ditanya orang Apakah kau tangan cepat Sia Odai Makanya semua orang tahu tangan cepat Sia Odai sudah datang di sekitar kota Kabupaten Ting Yang ini adalah kabar yang dikatakan kecil tidak besar pun tidak Di dunia kalangan dunia persilatan Yang dipuja adalah seorang pahlawan Yang dikagumi rata-rata pendekar muda Nama besar tangan cepat Sia Odai sudah cukup disebut pahlawan Dia adalah pendekar muda Makanya semua orang memperhatikan Takut tidak ada kesempatan bertemu dengan orang terkenal di dunia persilatan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!